Ini dia istilah menyusui yang wajib diketahui oleh Bu Sui. Yang pertama, kolostrum. Kolostrum adalah asip pertama ibu yang keluar setelah menjalani proses melahirkan. Kolostrum sangat penting bagi bayi yang baru lahir. Yang kedua, asip. Asip adalah singkatan dari asipra yang dikeluarkan melalui pumping secara manual maupun elektrik. Ketiga, DBF. Direct breastfeeding atau biasa disebut DBF adalah teknik menyusui secara langsung di kedua payudara. Keempat, power pumping. Power pumping adalah teknik pumping yang meniru kolam menyusui bayi yang sedang growth spurt. Kelima, breast pump. Breast pump adalah pompa asih yang terdiri dari dua jenis yaitu elektrik dan manual. Keenam, bingung put atau bingung puting. Yaitu bayi yang tidak bisa menyusui di payudara karena sedikit terbiasa dengan dot. Ketujuh, eping. Epping adalah singkatan dari eksklusif pumping yaitu menyusui dengan cara dipompa atau pumping. Kedelapan, tandem nursing. Yaitu ibu yang menyusui bayi baru lahir dan menyusui kakaknya juga yang masih balita atau menyusui bayi kembar. Kesembilan, LDR atau lat-down reflex. LDR adalah refleks keluarnya asih dari payudara yang terstimulasi oleh hisapan bayi maupun pompa asih. Sepuluh, hint milk dan four milk. Hint milk adalah asih yang keluar di akhir menyusui dan mengandung banyak lemak serta mengandung nutrisi yang baik bagi pertumbuhan si kecil. Sedangkan four milk adalah asih yang keluar di awal menyusui yang bisa menghilangkan rasa haus pada bayi dan sangat penting untuk perkembangan otak. Nah, istilah menyusui apa lagi nih yang Mams belum ketahui? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!